hai oke pada kesempatan Kak video kali ini saya akan membahas tentang alat penetas telur ya kira-kira beginilah bentuknya Hai dan di bagian depan ini kita kasih pintu ya untuk memasukkan dan mengeluarkan telur dan disini udah ada beberapa telur nih yang coba kita tetaskan ini indukan dari Peru Hai crossing dengan betinanya itu Filipin kita coba intip bagian dalamnya ya di sini juga kita kita kasih alat temperatur suhu untuk mengecek suhu yang stabil itu kira-kira suhu yang stabil kita patokan pakai 100 derajat Fahrenheit itu harus stabil Hai dan ini tempat kita buatkan lampu juga nih Hai Nah di sini kita coba pasang satu lampu karena satu satu lampu itu udah cukup stabil ya sampai 100 derajat Fahrenheit ini kita lihat Hai 100 derajat Fahrenheit Hai harus stabil ya Hai nah fungsi dari lampu-lampu ini ini misalnya dalam keadaan dingin hujan bisa kita tambah tambah lampu Hai bisa satu lampu kurang kita tambah lagi satu lampu Hai eh dan sebaliknya Hai Nah kita tutup lagi ya pintunya disini juga kita kasih juga nih pintu kecil nih Hai nah fungsi dari pintu kecil ini ini ada wadah ini untuk menyimpan air Hai fungsi dari air ini Hai fungsi dari air ini juga bisa untuk menstabilkan keadaan suhu di dalam Hai wadah seperti ini Hai iya ya kira-kira seperti ini wadahnya Hai dan kita simpan di bagian bawahnya lantainya ya bagian dasarnya tepat di bawah terus telur telur-telur tadi Hai nah disini saya kasih tombol sekelar lampunya disini Hai nah ini juga terdapat suatu pintu nih berbentuk segi empat yang fungsinya jika Hai untuk pengatur suhu jika suhu di dalam buk ini panas jadi bisa kita buka nih ah bisa kita geser buka Hai buka tutup jika keadaan suhunya panas di dalam bisa kita buka jadi udara bisa masuk ke dalam biar agak lebih dingin jadi temperatur suhu di dalam bisa stabil tetap 100 derajat Fahrenheit ini telurnya biasanya sih kalau saya telur telur-telur ini sih setiap pagi pagi itu harus dibalik dibalik seperti ini dibalik posisinya aja dibalik dibalik dari pagi sekitar jam-jam 8 dibalik posisinya jika udah nyampe sore sekitar jam-jam lima itu kita balik lagi posisinya Hai fungsinya itu biar dia merata setiap bagian telur itu merata terkena sinar dari lampu tadi ini indukan dari telur-telur tadi ini indukan jantannya nih jenis peru ini besar gede ini ayamnya nih ini indukan jantannya ini coba kita lihat ya ini indukan petinanya nih sudah saya pisahin untuk ternak ayam jenis aduan ini tidak begitu sulit sih dan kotorannya juga tidak mengganggu tidak berbau ini usaha untuk ternak ayam Peru dengan Pilipin ini sangat menjanjikan karena harganya yang fantastis sih mungkin video ini saya akhiri sampai disini semoga dapat bermanfaat